Balik lagi lor, kita di Borgol. Informasi selanjutnya, ini ada Darurat Karhutlah. Memasuki musim kemarau saat ini lor, membuat beberapa wilayah di Tanjung Jabung Barat rawan terjadinya kebakaran, hutan, dan lahan. Dari data BPBD Tanjap Barat, pada Januari 2023 sampai Agustus 2023 ini terdapat 14,63 hektare lahan gambut terbakar. Rato-rato terjadi di 4 kecamatan yang ada di Tanjap Barat. Bagaimana beritanya? Ini dia. Pada musim kemarau kali ini, beberapa lahan yang ada di Kabupaten Tanjap Barat kerap terbakar. Bahkan kebakaran ini tak jarang merupakan ulah dari orang yang tidak bertanggung jawab, yang membuka lahan dengan cara dibakar. Membuka lahan dengan cara dibakar tentunya sangat dilarang, bahkan dapat merugikan orang banyak. Berdasarkan data dari BPBD Tanjap Barat, setidaknya dari Januari 2023 hingga Agustus 2023 ini, telah terjadi kebakaran lahan sebanyak 14,63 hektare. Sekretaris BPBD Tanjap Barat, Gusirwan Rizal, membenarkan, jika pada musim kemarau saat ini, lahan kerap terbakar. Dan rata-rata merupakan lahan masyarakat atau lahan APL, lahan sawit, dan semak pelukar. Kebakaran ini terjadi di empat kecamatan, yakni kecamatan Betara, Batang Asam, Pengapuan, dan Renah Mendalu. Meski demikian, pihak BPBD bersama tim Satgas Karhutlah tetap stand-by jika terdapat kebakaran lahan. Kalau kondisi sekarang ini, yang terjadi di kebakaran ini, itu ada empat kecamatan itu yang terjadi besibah kebakaran lahan dan hutan itu. Itu jantaran yang kecamatan Betara, Pengapuan, Batang Asam, dan Renah Mendalu. Kalau sampai saat ini, berkirakan kurang lebih sekitar 14,6 hektar lokasi yang terbakar. Lebih lanjut, Gus Zirwan menambahkan, tim Satgas Karhutlah juga gencar melakukan sosialisasi terkait Karhutlah, terkhusus terhadap empat kecamatan yang rentan akan terjadi kasus Karhutlah tersebut. Surya Kurniawan, Jik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!